Para DKPP dan Arief Yohamart, judul, Petaka Pulau Hitam. Genre, Horror, Penulis, Titus Artemius, Jungkat, 1021 Kata, Chapter 6 Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa engkau menanyakan itu kepadaku, Panca? Dan kenapa kau tak menjawab pertanyaanku? Di mana Andra? Ayu terlihat kebingungan, gadis itu terisak. Segala hal yang terjadi di Pulau Hitam membuat dirinya merasa dilingkupi ketakutan dan kecemasan. Panca terdiam, lidahnya terasa keluh. Bertubi-tubi kejadian yang terjadi di Pulau Hitam ini, semua karena kemototan dirinya yang ingin mendulang ketenaran dan materi dari tayangan di kanal Youtubenya. Panca, apakah kau tidak mendengarkan pertanyaanku? Panca! Ayu berteriak histeris. Panca tersadar dari lamunannya. Wajah pemuda itu menegang. Apa yang terjadi pada Andra pun dia tak tahu. Perlahan pemuda itu duduk di samping Ayu. Andra menghilang, sedari tadi tak ku ketahui keberadaannya. Saat aku akan mencarinya, aku malah menemukan Pia dengan kondisi seperti itu, dan juga dirimu yang kerasukan roh jahat. Ayu masih saja terisak, sama sekali dia tak menginginkan pergi ke Pulau Hitam. Sama seperti Pia dan Andra. Namun, Panca terus saja merayu dan memaksanya. Ayu menyesali kebodohannya. Tolong kau ganti pakaian Pia. Kasihan dia kedinginan karena pakaiannya basah. Panca kembali meminta kepada Ayu. Kali ini, gadis itu melakukan apa yang diminta oleh Panca, mengganti pakaian Pia. Panca keluar dari tenda, saat Ayu melepas pakaian yang dipakai oleh Pia, satu demi satu. Tanpa melihat ke belakang, Panca berseru kepada Ayu. Aku mau mencari Andra, sebaiknya kau jaga Pia. Jangan tinggalkan dia sendirian. Baru saja Andra selesai bicara, dan hendak melangkah. Ayu yang berada di dalam tenda berkata kepada Andra. Jangan tinggalkan kami sendirian, nanti kalau Pia sudah sadar, kita cari Andra bersama-sama. Ayu meminta Panca agar tidak meninggalkan dirinya dan Pia. Pemuda itu pun menghentikan langkahnya dan berbalik menuju ke tenda. Dilihatnya Pia sudah diselimuti oleh Ayu. Panca pun memasuki tenda. Lalu jika terjadi sesuatu dengan Andra, bagaimana? Tanya Panca kepada Ayu dengan wajah sedih. Pemuda itu teringat pada kisah yang diceritakan oleh Andra waktu itu, sebelum mereka berangkat menuju Pulau Hitam. Saat itu Andra bercerita kepada Panca. Jadi kamu mau nekat ke Pulau Hitam dan mengajak kami bertiga. Kamu ini keras kepala beneran, Panca. Andra menggelengkan kepala melihat kegigihan Panca untuk tetap melaksanakan syuting di Pulau Hitam. Saat itu di sebuah kafe, di mana Andra, Ayu, Pia dan Panca sedang membicarakan tentang ekspedisi Pulau Hitam yang telah digagasnya jauh-jauh hari sebelumnya. Ayolah, Andra, tanpa kalian bertiga, film ini gak bakalan tayang di Youtube. Aku yang membiayai semua perjalanan dan kebutuhan kalian nanti. Please, tolonglah, Andra. Panca merajuk pada Andra. Ayu dan Pia hanya berpandangan dengan heran melihat Panca yang bertingkah seperti anak kecil. Ini bukan masalah kamu mau mencukupi dan membackup semua yang kami perlukan selama berada di sana, Panca. Namun, karena cerita seram yang banyak beredar tentang Pulau Hitam. Kau tahu, pulau itu tak berpenghuni, dan kalau terjadi apa-apa dengan kita. Siapa yang akan menyelamatkan kita, Panca. Andra berkata dengan berapi-api saat itu. Raut wajahnya yang cemas, makin terlihat ketakutan. Kau pasti mendengar cerita tentang orang-orang yang hilang secara misterius saat nekat memasuki Pulau Hitam. Andra menatap Panca, seolah mencari jawaban atas kenekatan Panca. Andra yang memang percaya dengan hal-hal gaib di luar nalar manusia, menganggap bahwa Panca hanya menuruti ego dan keinginannya sendiri. Cerita apa yang sebenarnya ada di Pulau Hitam itu, sehingga kau begitu ketakutan saat aku mengajakmu ke tempat itu. Panca terdengar begitu penasaran saat Andra memberikan penjelasan. Keinginannya justru terasa semakin kuat untuk mendatangi Pulau Hitam dan menguat tabir misteri yang ada di sana. Pulau itu dulu katanya adalah sebuah pulau untuk menahan tawanan perang ketika masa revolusi kemerdekaan, selain itu juga merupakan tempat tahanan politik yang tersangkut peristiwa 1965. Andra mencoba menjelaskan kepada Panca. Pemuda botak itu mengisap rokoknya dengan gemetar. Terlihat sekali kegugupan melanda dirinya. Pada waktu itu, banyak sekali tawanan yang mati disiksa di pulau tersebut. Setelah itu, arwah mereka seringkali muncul menuntut balas pada siapa saja yang berani datang ke pulau itu. Andra menarik napas panjang, menyeruput kopi di hadapannya. Sedang Ayu dan Pia, nampak bercanda bersendau gurau, seolah tak mendengar cerita Andra. Banyak sudah yang datang ke Pulau Hitam dan tak kembali lagi. Aku tak ingin bernasib seperti mereka semua. Tolong, pupus saja keinginanmu untuk ke sana, Panca. Masih ada tempat lain yang menarik untuk diulas dan dijadikan bahan untuk tayangan di kanal YouTube-mu. Namun, meski Andra berceloteh panjang lebar. Tetap saja panca kuku untuk melaksanalan misinya melakukan pengambilan gambar di Pulau Hitam. Em, gini aja deh. Kamu tahu sendirikan, uang yang aku dapatkan dari tayangan-tayangan di kanal YouTube milikku. Nah, kali ini aku berjanji pada kalian bertiga, jika tayangan ini sukses, aku akan membagi adil seluruh pendapatanku dari YouTube dengan kalian bertiga. Tenanglah, aku tak akan mengingkari janjiku. Andra terdiam, begitu juga Ayu dan Pia. Sebagai seorang YouTuber yang sedang naik daun, pendapatan panca memang terhitung lumayan. Setidaknya, jika memang tayangan tentang Pulau Hitam ini sukses, bayangan sepeda motor baru yang selama ini diinginkan oleh Andra akan terwujud menjadi kenyataan. Akhirnya Andra pun menganggupkan kepala, begitu pula dengan Ayu dan Pia. Panca tersenyum senang, keinginannya untuk mendapatkan satu tayangan yang mampu mendongkrak popularitas dan pundi-pundi uangnya tergambar jelas dalam benak pemuda itu. Panca termenung, membayangkan semua kenangan saat awal rencana ekspedisi Pulau Hitam ini dia canangkan. Seandainya saat itu dia menuruti nasihat Andra, mungkin tak akan ada kejadian seperti saat ini. Jadi, bagaimana sekarang, apakah kita mencari keberadaan Andra bersama Pia, atau aku boleh mencarinya sendiri? Lebih baik kita mencarinya siang hari, daripada nanti kita mencarinya saat malam. Ayu menggelengkan kepala melihat sikap Panca yang keras kepala. Gadis itu benar-benar takut ditinggal sendirian bersama Pia yang masih pingsan. Apalagi setelah kejadian dia kerasukan roh jahat yang dia sendiri tak mengerti mengapa bisa terjadi seperti itu. Tolong jangan egois seperti itu, Panca. Bagaimanapun juga jika terjadi apa-apa dengan dirimu, tak akan ada yang menolong. Jika kita bertiga mencarinya bersama-sama, setidaknya kita bisa saling membantu. Ayu mencoba melunakkan kerasnya hati Panca. Pemuda itu pun terdiam, menyadari bahwa apa yang dikatakan Ayu adalah suatu hal yang benar. Panca memandang keluar tenda, siang makin terik, debur ombak yang menghantam karang terdengar hingga ke dalam tenda di mana mereka bertiga berada. Rintik gerimis tiba-tiba turun di tengah hari yang menyengat, seolah menjadi pertanda bahwa Panca memang tidak boleh meninggalkan kedua temannya dalam ketakutan. Bersambung dulu ya, sahabat Arif Yohamar. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.